Intro Selamat sore Pranit Desain menangkut kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Kecewa gandeng Gibran ya Pemilih Prabowo berpotensi loncat ke Anis Caimin Wow Ini menarik ya Luar biasa menariknya begitu Bisa saja seperti itu begitu Karena apa? Karena di satu sisi secara kalkulasi politik Banyak yang kemudian kecewa kepada Pak Prabowo Di satu sisi ya Yang kemudian menganggap meninggalkan penerbangan pendukung-pendukung mereka 212 yang kebihutubah Anggotanya jutaan juga ditinggalkan Bisa saja seperti itu Loncat kepada Anis Baswedan Akar rumput dari Partai Demokrat Dari PAN, dari Golkar Sebagian mereka Banyak yang mendukung Anis Caimin Apakah rumput-akar rumput seperti itu? Dan pada akhirnya masyarakat yang akan membuktikan itu Jadi ini menarik Kecewa gandeng Gibran pemilih Prabowo berpotensi loncat ke Anis Caimin Bisa saja ini adalah gerbong kosong mereka Bisa saja seperti itu Bayangkan dari gerbong kosong inilah yang kemudian apa yang harus kita menangkan Kecewa gandeng Gibran pemilih Prabowo berpotensi loncat kepada Anis Caimin Hanya orang-orang yang cerdas pilih Anis Baswedan Ayo rame-rame gratis kalau mau pindah gerbong amin Sudah pasti Itu yang diharapkan Solid tetap Prabowo Gibran Pak Jokowi punya trik Rumus dan kunci untuk kemenangan Prabowo Apa mereka begitu? Yang penting Anis Baswedan bisa menang Apalagi hanya satu putaran Jika mereka begitu kan Kecurangan-kecurangan itu kita harus waspadai Dan hati-hati mereka Artinya kalau kita melihat dengan kekuatan Pak Prabowo yang super-super full Bahkan Pak Ganjar tidak ada apa-apanya mereka Jadi orang-orang melihat bahwa Perseteruan antara PDEP dengan Pak Jokowi Itu masyarakat sudah paham Kelihatannya di situ Jadi artinya Melihat dengan hal seperti ini Pak Jokowi yang punya kekuatan super power Super kekuatan Yang menentukan ini semua akan rakyat di situ Bukan orang lain Bukan kekuasaan mereka Artinya melihat dari potensi ini sangat menarik sekali Bahwa pendukung-pendukung dari Prabowo Gibran Bisa saja loncat ke Padahal Anis Baswedan Tak mungkin saat ini yang mudah ambil alih kekuasaan Parpol Jangan lagi dipakai ya tua-tua Mari lensarkan dari Parpol Katanya ya Rakyat sudah ogah ya sama rezim Eh anak jadi cowah pres Itu gerinda hitung-hitungan gimana katanya ya Kami pendukung Prabowo sejak pemilu di 2009, 2014, 2019, 2024 Tidak beranjak selangkah pun dari Prabowo Subianto Ya ini Ini ada pro dan kontra begitu kan Ada yang kemudian masih fanatik kepada Pak Prabowo Ada yang kemudian masih setia kepada Pak Prabowo Wajar dalam demokrasi ini begitu kan Tapi sayang seribu sayang Berapa kali ya Pak Prabowo sudah menjadi calon presiden Kalau misalnya tiba-tiba ini gagal mereka begitu ya Lantas bagaimana si Gibran dampaknya gimana begitu kan Jadi artinya masyarakat itu sebagainya Jadi penentu untuk kemenangan ya salah satu calon begitu kan Ya kalau sudah dipercaya ya seperti itu begitu Kecuali memang ada kecurangan-kecurangan yang kemudian ya Tidak ditampilkan kepada publik begitu Sehingga masyarakat terkecoh dengan seperti itu begitu kan Ya inilah politik kita begitu kan Yang ada di negara kita begitu Jadi artinya apa artinya melihat dengan hal-hal seperti ini bisa saja ya Dari pendukung-pendukung ya Prabowo ya Pendukung-pendukung apa namanya Karena kecewa gandeng Gibran ya Pada akhirnya apa yang terjadi Banyak yang pendukung Prabowo mendukung ya Anis Caimin disitu begitu Ini Kecewa gandeng Gibran pemilih Prabowo berpotensi loncat ke Anis Caimin Ini menarik begitu ya Keputusan Koalisi Indonesia Maju KM dimenduitkan Prabowo Subianto Dengan Gibran Raka Buming Raka Sebagai bakal calon ya Capres-cawapres begitu diakini akan berpengaruh terhadap suara pemilih Bahkan Direktur Eksekutif para Indopol ya Survi Ratno Ratno begitu Sulis Tianti mengatakan Penunjukan Gibran mengubah ya konstelasi politik di tanah air Sebab Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo Ya notabene adalah kader PDP perjuangan Menurut Retno pendukung Jokowi pada Pilpres 2019 Selalu berpotensi mendukung pasangan Prabowo Gibran Namun banyak pula ya Pemilih Jokowi yang tidak puas dengan situasi hari ini Berimigrasi kepada pasangan Anis Caimin disitu Jadi artinya apa ya bisa saja di 2019 itu Begitu pendukung-pendukung Pak Prabowo Kembali mendukung Anis Baswedan begitu kan Karena mungkin ada sifat kekecewaan Dan bahkan Survi yang ada selama ini Ada sekitar 30 juta ya Pendukung-pendukung Pak Prabowo yang kemudian beralih kepada Anis Baswedan Terutama dengan dukungan 212 mereka begitu Artinya kalau ini kekuatan super powerful Ya pasti arahnya kepada Anis Caimin disitu begitu Walaupun secara apa namanya kasat mata Tidak melihat bahwa di belakang mereka begitu Siapa yang menjadi aktor Tetapi kelihatan masyarakat inilah yang kemudian punya cikal bakal Kepercayaan terhadap Anis Caimin dibandingkan dengan Prabowo Begitu kan Karena pendukung-pendukung Pak Prabowo Kita lihat saja di Jawa Barat gimana Begitu kan Ini itu sudah jelas Anis Baswedan sudah kuat mereka ya Bahkan ya tak hanya itu Sekitar 30% pemilih swing voter Yang sebelumnya berpotensi memilih Prabowo Juga bisa diambil pasangan Anis ya Begitu pula ya Ada 40% swing voter ganjar Prano Yang juga bisa diambil oleh Amin Sebanyak 8% calon pemilih yang belum menentukan pilihan Atau ya indecided ya voters Juga bisa diambil Amin Kalau ya pandai mengelola peluang ini Bahkan ya di sisi lain mengatakan bahwa Di sisi lain peneliti alumnis Universitas Widawijaya ini Malang ya Mengatakan bahwa pemilih ya Amin ya tergolong sangat loyal Dan harus disurfi yang dilakukan 63% Pemilih ya Amin sudah tidak akan berubah ya Artinya apa artinya tetap memilih Anis Baswedan disitu Begitu ya dibandingkan dengan Pak Prabowo Karena pada hakikatnya orang-orang banyak yang kemudian kecewa terhadap Pak Prabowo Inilah yang menjadi cikal bakal bagaimana kalau pindah Begitu kan Bisa saja kepada Anis Baswedan disitu Begitu bisa saja ke yang lain Tapi pada hakikatnya kalau menurut saya pribadi Kebanyakan bisa saja 40% Begitu bahkan 60% Ya kembali kepada Anis Caimin disitu Begitu yang awalnya dulu 2019 kepada Pak Prabowo Mungkin akibat kekecewaan mereka Begitu ya mau tidak mau Ya bisa saja pilihan mereka menentukan kepada Anis Caimin Ini menjadi potensi sangat luar biasa loh Begitu ya Banyak sekali pro dan kontra melihat hal-hal seperti ini Begitu tapi saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa Persoalan politik seperti ini Kalau kita dihadapkan dengan Apa namanya Para kandidat yang lain Ya seperti Pak Gancar, Pak Mahfud Begitu kan ya Pada akhirnya orang akan berspekulasi Begitu kan Ya wah ini gimana Panyak pilihan disitu Tapi yang menjadi sorotan penting adalah Jokowi dengan PDEP Begitu kan ya Dan pada akhirnya orang akan muak Begitu kan ya Muak-muak terkait dengan adanya situasi politik yang tidak menentu ini Dan pada akhirnya Nah jalan alternatif yang paling banyak diminati Yaitu adalah Anis Caimin disitu Kita buktikan aja nanti begitu kan Apakah ini benar atau tidak ya Oke mungkin itu yang kami sampaikan ya Tonton-tonton channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel Youtube Hodari Podcast Rakyat ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya